selamat menikmati hari ini kita ketemu lagi ya Bu Pini bersama anak-anak Bu Pini dari kelas 12 Ipas 1 denger-dengar katanya mau kemalang ya Bu iya, ada rencana kemalang ya rencana kemalang ceritakan mau kemalang kita sebelumnya kan kita ada angket kan ada yang namanya pemilihan mau kita mau kemana untuk kunjungi siapanya yang pertama ada Bandung, Jogja dan Malang karena pollingnya kita banyak di kemalang jadilah kita kemalang oh gitu dari perolehan ternyata banyaknya kemalang ya realitasnya kemalang ya lebih kenapa pada mau kemalang kemudian karena sebelumnya kan udah banyak ya kita ke Bandung kayak saat di tur kemarin yang kelas 11 kita ke Bandung SMP juga pernah ke Jogja jadi kita mencari yang baru oh gitu belum juga pernah kemalang oh gitu jadi baru pertama kali ini di SMA pas banget di kelas 12 ya sekalian perpisahan pilih kemalang karena memang belum pernah kemalang iya untuk wisatanya sendiri kan kita kemalang ya kalau di malang itu kira-kira yang akan kita kunjungi destinasinya kalian tahu apa aja tahu aja beberapa yang udah kita tahu dari sekolah mungkin ya itu yang pertama ada ke Bromo terus ada kita ke Bukit Elatabis juga oke ada pasir berbisik juga terus nanti ada apa namanya kewisataan jatimpak juga hmm terus apalagi itu terus ada musim angkut terus ada ke alun-alun batu terus BNS terus amas tadi kampus oh banyak ya iya asik Bupini jangan-jangan iya masih juga ikut ya Bupini ikut gak Bupini Insya Allah ikut ya udah pernah Bupini belum pernah juga baru pertama kali ya balik kan kita abis dari pandemi ya dua tahun kemarin kampung ya jadinya ini healing healing baru lagi ini berhubungan sama persiapan kemalang kira-kira yang dipersiapkan untuk kemalang nanti kan banyak nih destinasinya perlengkapannya apa aja kira-kira yang kalian mau bawa untuk ke Bromo atau ke tempat wisata lainnya nanti yang pertama sih pastinya jangket tebal karena disarankan sama sekolah untuk ke Bromo jangket tebal itu sangat berguna banget dingin banget mungkin bisa ditambahkan sama tangan terus kaki atau mungkin kumpul oh iya hahaha iya benar iya benar iya benar karena kita kan gak ajak iya betul oh berarti persiapan banyak juga selain iya oke oke nah berhubung tadi kan udah destinasi nasi hiburan ya Bu Fin iya juga ada kampus ya Bu Fin iya katanya tadi klien kampus juga ya iya kampusnya di Brawijaya nah seputar kuliah juga tadi kalau udah berbicara tentang destinasi dari perkuliahan di Malang ya Bu khususnya uniknya itu apa aja ada negeri Malang gak sih Bu negeri Malang sama negeri Brawijaya ada ada Ukin Malang juga juga ada ada Ukin Malang dari semua yang ada di Malang kira-kira udah kan ke Brawijaya ya Bu ya iya iya betul yang ingin apa ya yang ingin diperoleh gitu dari Unbrau sendiri kan banyak jurusannya ada gak yang dari Giarsi sama Restu sendiri pengen nih kuliah di sini gitu yang menarik di sana tuh apa iya betul yang menarik di pasnya pasti bagus ya mudah iya karena dia udah lama kan terus alumni sudah banyak jadi pengusaha lagi iya iya supaya saya juga ikut terdorong kegelaran dia jurusan apa kira-kira yang banyak sangat diminati iya biasanya sih apa namanya agribusnis kalau di Brawijaya itu agribusnisnya dia masuknya ke saintek juga bisa iya karena kan biasanya agribusnis pertanyaan maksudnya ke sosum iya betul oh gitu unbrau sendiri berarti untuk agribusnis ternyata di IPA dibuka ya peluangnya oke oke untuk itu selanjutnya kegiatan yang tadi sudah kalian sampaikan ya tadinya kan ada pilihan beberapa di angket iya nah kegiatannya ini tuh wajib atau tidak iya 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 bagi yang mau ikut iya oh jadi bagi yang mau ikut silahkan iya 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 tapi tahun kita pas puluhnya nggak aku iya 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 ternyata kelas sepuluhnya tidak bertemu secara langsung kelas 12 nya ini banyak ya kegiatannya yang lebih berkesan selanjutnya sendiri ada lagi kamu Fini yang kira-kira nanti bayang-bayang nih di sana di Malang mau kesini kesini untuk hal-hal oh iya kita kan belum ya belum semua ya belum pernah kesana semua ya iya iya betul ya masih bayang-bayang tapi udah cukup antusias ya iya semoga nanti bisa berjalan dengan lancar amin terus tidak ada kendala apapun rencananya dipermudah untuk kalian juga kelas 12 setelah dari SMA nantinya amin sukses semuanya amin bukini ada lagi yang ditanyakan udah kayaknya udah cukup ya ya udah mungkin untuk closing statement dulu dari Restu sama GRC satu-satu ya kalimat untuk kelas 12 nih nantinya penyemangat iya semangat buat kelas 12 tinggal beberapa bulan lagi mari kita tetap semangat dan saling mengingatkan satu sama yang lain supaya kita sukses bareng-bareng lulus bareng-bareng amin dari saya sendiri semoga semoga kelas 12 yang sekarang ini makin kompak walaupun kemarin masuknya secara angkatan Corona ya tapi semoga dari yang kemarin itu bisa jadi pelajaran supaya kedepannya ini untuk menghadapi dunia perkuliahan makin semangat lagi itu aja ya Bu Fini ya kita tutup dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati